Jualan sate ayam doang, tapi bisa laris 700 sampai 800 tusuk. Ini cuma weekday aja loh, Pudis. Kalau weekendnya bisa ludes sampai 1000 tusuk. Wadidaw. Emang ya sore-sore tuh segar-segar tuh menjadi hobi saya di Pudis. Cari yang segar-segar. Yuk kita kepoin. Kang! Bukannya sate-nya yang didulu-in malah beli es nih si Dhani. Yaudah lah ya, hitung-hitung buat dessert ya, Pudis. Yalah kalau gitu diracik-cik-cik es kotaknya. Sekalian kita kepoin tuh ada pagi sih isiannya. Tuh, kelapanya tuh kayak dimasak gitu nih, Pudis. Kenapa harus kayak gini? Biar cepat. Jelas, disini pake yang seger dan yang asli ya, Pudis. Karena kelapa akan direfill lagi saat stop di baskomnya habis. Jadi gak ada deh tuh pake daging dan air kelapa sisaan kemarin. Tolong kalim dan albukatnya jangan sampai ketinggalan dong. Cus tuang semua ya. Pudis, jenis yang digunakan ini adalah albukat mentiga. Alasan penjual ngambil bahan langsung dari Bandu. Karena harganya lebih terjangkau dan kualitasnya lebih bagus. Wih, ini baru namanya ya. Cari cuan tapi tetap mikirin kualitas. Wow, lihat tuh. Kalau tadi dia menominasi hijau sama putih. Kita campurin nih yang warna merah tuh. Memang warna pacar Cina tuh selalu menggoda banget ya, Pudis. Dan fun fact-nya, ini tuh homemade loh. Wah, pantes aja ya. Pondok sekoteng di gedung hijau ini selalu ada aja pembelinya. Selain es kota, disini juga menjual aneka es dan camilah khas Bandung lainnya. Nah, esnya udah di tangan nih, Pudis. Langsung aja, Cus. Kita meluncur ke tempat satenya, yuk. Pudis, dia udah bisik-bisik nih. Katanya kalau gak ada besinya gak asik ya kan. Nih, lihat sini-sini. Nih, ini kayaknya pas banget jadi besinya. Namanya Sate Ayam Pondok Indah Pertok. Ini dia nih, Pudis. Warung Sate Haji Martingan Sarkan. Atau biasa dikenal dengan Sate Pertok. Memang namanya rada unik ya, Pudis. Tapi nama Pertok sendiri adalah kepanjangan dari Pertok One. Wah, berat banget tuh. Lihat tuh, ini berapa ya? Kira-kira 100 kusuk lah ini. Mas, ini kita apain lagi? Bumbuin. Bumbuin. Ke dalam bumbunya. Yuk, yuk. Sate disini tuh dibakar dua kali ya, Pudis. Sebelum dibakar lagi, sate harus dibumbuin kembali. Nah, ini biar bumbunya ngeresap dan juga meretak ke seluruh daging ya. Hmm, so delicious. Pokoknya saya pesen semua deh yang enak-enak. Sate ayam oke. Yang kambing juga oke. Pokoknya semua yang enak deh. Oke ya? Siap. Siap. Dagingnya tebal-tebal banget. Rasanya cenderung manis memang karena bumbu dari kecapnya. Plus, nih. Ada bawang merah. Ada toman. Ada cabai setan juga plus bawang goreng. Dari wanginya tuh bener-bener enak banget. Baru cium wanginya aja tuh, udah pengen langsung disantap. Pas aku makan, hmm, joss mantap. Perfecto. Enak banget. Sate kambing disini no pelit-pelit ya, foodies. Potongannya gede dan bumbu kecapnya beuh. Melimpah ruah. Ula lah. Kalau foodies demennya pakai bumbu kacang, boleh banget loh request sama penjualnya ya. Nih, biar ada rasa pedas-pedasnya. Aku pengen ambil cabainya nih. Tuh. Sama nih, lontongnya. Kita langsung santap ya. Ini sama cabai, tentasi pedasnya merosak banget. Karena ini cabai setan ya. Wah. Dan ini gak main-main. Meskipun cuman potongan cabainya aja. Tapi pedasnya, ah, mantap. Sate kambing, tambah cabai dan lontong. Wah, kawin banget sih, foodies. Apalagi kalau disantapnya pas lagi hangat-hangat ya. Rasa pedas bercampur dengan manis sambal kecap. Wih, wena kepo. Foodies, seporsi sate kambing berisi 10 tusuk. Tambah lontong begini nih, foodies. Bisa banget sharing bareng sama temen, keluarga, atau juga gebetan. Wih, hehehe. Sate kambingnya ini so approve banget ya, foodies. No alat-alat club lah. Eh, ngomong-ngomong gimana tuh rasa sate ayam yang paling prima dona di sini. Wah. Kacang yang gurih, tambah sedikit kecap yang manis. Jadi perpaduan manis dan gurih yang oke punya banget. Plus, dagingnya ini ya bener-bener lembut banget, foodies. Jelas menjadi paling laris ya, foodies. Uang potongannya juga gede-gede. Dagingnya juga super juicy banget. Dan bumbunya tentu dong. Ngeresep albis sampai keserat-serat ayamnya. Bumbu kacang di sini juga jenis bumbu yang gak kental dan encer foodies. Dan fun fact ini, bumbu di sini selalu dibuat baru setiap stoknya abis lho. Mulala. Ini serius. Gak ada effort sama sekali makan yang ini. Lembut banget. Bumbu kacangnya meresap sampai ke dalam. Ini mantap. Harga seporsi sate sepuluh tusuk dan lontong begini foodies cuma 35 ribu. Ini tuh udah bikin kenyang banget sih kalau makan sendiri. Buat sharing bisa dan boleh banget. Bebaskan lah. Perfecto sih kalau menurut saya foodies ya. Jadi tinggal pilih sesuai selera aja. Mau yang ayam, hayuk. Mau yang kambing juga monggo. Silahkan pilih sesuai dengan kata hati kamu ya. Kalau saya mah dua-duanya. Biar kenyang. Makanan yang manis dan gurihnya hari ini. Wih bener-bener premium banget ya rasanya foodies. Tapi nih biar premiumnya double-double. Kita cobain dulu nih. Asko tengas Bandungnya dulu lah. Sikat. Wah mantap. Segar banget. Ini tuh ya tadi foodies. Ini tuh air kelapa yang dicampur sama gula putih. Jadi rasanya segar-segar. Manis gitu ada sweet-sweetnya gitu. Dan isiannya juga beragam. Asko tengas Bandung ini sebenarnya 11-12 sama STLR ya foodies. Tapi untuk isiannya tentu beda. Kalau soal harga mah sama korecenya foodies. Seporsi cuma 18 ribu rupiah. Gimana foodies? Udah 100% terpincut nih? Atau udah mau ATW jalan lagi jangan-jangan? Hahaha. Yaudah kita coba spals feel dulu lokasinya yudah. Biar gak pake pilih serian tuh foodies-foodies kesenganku. Yaudah lah kalau misalnya kamu pengen juga icip-icip ini langsung aja datang ke daerah Pondok Indah ke Sate Pertop Haji Martingan. Pelet nih ada eskotan tuh di sebelahnya tinggal cek-ceki aja ya kan. Udah lah langsung aja yuk pesen yang banyak dan ajak keluarga oke. Medjajan foodies dan henti-henti ketagihan lo nanti. Ingat ya makan receh menu receh tapi rasa gak recehhan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax